Saya cari cara akses gimana saya bisa menghancurkan nih Ya kelompok-kelompok Habib ini Dengan TikTok, saya bikin bercandaan tentang mereka ya Na'udzubillah ya, Astagfirullah Di TikTok gitu, dan akhirnya Fire, malah mereka mendoakan gitu Semoga hina-hina terus Biar dapet hidayah Kalo kayak gini saya mau syahadat Akhirnya saya dituntun syahadat Tanggal 25 Desember 2022 kemarin Tepat pas hari Natal Bismillahirrahmanirrahim Ya AIN الذين AAMENU BKULUKIS SILM KAPA Sub indo by broth3rmax Dukung dakwah Haji Cerdas dengan membeli Produk-produk dari Cinta Kurma Menyediakan berbagai macam kurma Dijamin keasliannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Haji Cerdas Perkenalkan nama saya Indra Himawan Putra Marga saya Ong Saya lahir di Bandar Lampung 18 Februari 2003 Saya pertama kali syahadat Tanggal 25 Desember 2022 kemarin Tepat pas hari Natal Dan saya syahadat di MCI Ciracas Sama yang mungkin kenal Koseno Dan agama lama saya Katolik Nama bapis saya Francisco Saferius Saya setiap kali bekerja di kantor Apa yang mendorong Mas Indra itu penghubusan untuk Pemimpin Paganda Pertama saat SMA ya Tahun 2018 Itu Adalah teman nongkrong Memberitahu saya Itu udah 4 tahun yang lalu Tentang Zakir Naik Ya awal saya marah Ini kok orang gak toleransi banget gitu kan Tapi setelah saya pelajarin Zakir Naik Logikanya masuk juga Dan beberapa Ustadz lain Termasuk Felix Shaw Ya alhasilnya di tahun itu Ya saya belak-belakan ke ibu saya Maksudnya Islam ini logik segala macem Tapi ibu saya menolak Dan saya dimarah-marahin Karena kejadian seperti itu Di tahun kedua dan ketiga ini Saya memutuskan untuk menjadi Atheist agnostik Yang dimana saya tidak percaya Tuhan Saya tidak Ya tidak mau menolak Islam lagi gitu Alhamdulillah di tahun keempat Tepat tahun 2022 kemarin Saya Masuk Islam Karena beberapa ayat Al-Quran Ya pak Jadi gini Di TikTok saya baca Tentang Al-Kahfi 18 Nah di Al-Kahfi 18 itu Ada pemuda Al-Kahfi yang tertidur Ratusan tahun Di ayat 18 Ditilkan pak Bahwasannya Pemuda Al-Kahfi ini Di saat tidur Allah membolak-balikan badannya Sampai saya berpikir maksudnya Di belak-balikan badannya itu apa gitu kan Akhirnya setelah saya mencari tahu Ada namanya penyakit namanya Ulcus decubitus Ya Yang dimana kalau ada orang sakit Ya Dia tertidur lama Itu Bagian maaf Bagian bokongnya Atau bagian punggungnya bisa terkena Kayak infeksi gitu Borok koreng gitu Makanya disitu saya Masya Allah Allah maaf Pencitarnya Tahu sebelum penyakit ini muncul Dia membolak-balikan badan Pemuda Al-Kahfi ini Jadi Secara sains sudah berjalan Dan juga surat Azumar Saya lupa ayat berapa Itu Gini Di saat Kita dalam kandungan ibu Ya Itu kita berada di 3 kegelapan Masya Allah setelah Hamil Kalau orang ibu mau melahirkan cesar Itu Itu dibedah 3 kali pak 1 2 3 Disitu terbukti bahwasannya di Al-Quran Bahwasannya bayi ini Berada di dalam 3 kegelapan Dan Itulah Secara sains yang Menunjukkan saya Ini Islam adalah Logik dan benar Bagaimana Mas Indra mempelajari Agama Islam Dan apa yang menjadi Tantangan terbesar Dalam proses Pembelajaran Agama Islam Ya saya belajar Agama Islam Di Pertama ya Cari guru ngaji Ya pertama di MCI Ada guru ngajinya Tapi tantangan terbesarnya Satu Soal jarak Ya Mungkin terlalu jauh Dan waktu pak Karena bentrok sama kerjaan Segala macem Dan juga tantangan terbesarnya Ya kadang Ya ini Soal ibadah Saya kan masih tinggal Sama orang tua Mungkin jadi Di rumah saya gak bisa Sholat Atau Ya kayak Contoh berpuasa ya Terkadang saya harus Sepintar-pintar saya aja gitu Itu tantangan terbesar sih Tapi lebih ke jarak dan waktu pak Bagaimana Keluarga dan teman-teman Merespon Keputusan mas Indra Dan ibu bagian istri Untuk keluarga sendiri ya Yang di tahun pertama Yang saya belak-belakan Sama ibu saya Ibu saya pasti Marah ibu saya Wah ini anak Dicuci otaknya sama Orang Islam Tapi Ya Alhamdulillah Bapak saya Bijak ya Dia ngomong Kamu boleh pilih agama apa aja Tapi Jangan sampai itu Dihasus sama orang Itu kalau bisa pilihan kamu Gitu Ya saya setuju sama Kata-kata ini Tapi yang saya Apa ya Sedih juga sih ya Di tahun-tahun keempat ya Ya mungkin soal media ya Yang terakhir Bom Antasari itu Saya terakhir Udah jenggotan pak Udah Mau bersunah Rasul Saran papi ya Kalau bisa ini dihapuskan gitu Saya bilang Saya gak mau Ini Ini gak ada urusannya gitu Sama Kerjaan gitu Dan gak ada yang bisa Menghasut saya Untuk berjenggot seperti ini Ya sotak Bapak saya bilang Tuh kan Kamu udah mulai Kehasut sama orang Dia tunjukkan Pelaku bom-bom itu tuh Rata berjenggot Segala macem Ya ini walau-walau Bapak saya Hanya mentes saya Apa islamofobia itu ya Ya semoga saja ya Tidak Hanya tes aja gitu ya Itu sih Respon orang tua Kalau respon teman-teman ya Ada beberapa yang Alhamdulillah Dan ada beberapa juga yang Baik muslim maupun kafir ya Ngomong sama saya Ya mungkin Mungkin secara Syubahat ya Atau nyamar itu Mereka berbicara Indra ini kayaknya Mau nyari sensasi gitu Mau naik down aja gitu Itu pak Kalau keluarga nanti Nonton video ini gimana? Ya it doesn't matter Ya Video ini kan hanya Dakwah ya Selama itu benar Gak ada unsur Pencemaran yang baik Apa Penisahan agama ya Biasa aja Dan Warga saya juga pasti akan Terima-terima saja gitu Bagaimana Menjalan di bulan Ramadhan ini Di tengah-tengah keluarga Yang masih Belum satu Nah ini menarik pak Di minggu pertama Memang saya Sakit-sakitan lah Penyesuaian badan Saya Sahur Diem-diem Ya kan Ya Ini yang saya sedia Saya stok telur rebus Dari kantor rebus Saya taruh di lemari Itu basi Berair Saya makan Ya ada Anyang-anyangan Dan ya itu Saya karena badan masih Menyesuaikan Itu Molekul saya Yang juruk-juruk Lagi pecah pak Alasan saya pusing Dan rendah Dan Ya saya harus Stop puasa dulu Di minggu-minggu pertama Karena sakit Tapi Masya Allah Ini yang saya tertarik pak Saya coba Memberanikan diri Sahur Dalam belak-belakan Di bawah Akhirnya Bapak saya nanya Kok Pagi-pagi amat Bangun ya Saya hanya bilang Iya selama ini kan Kalau bangun Mepet terus gitu kan Jadinya Kalau kerja Buru-buru Ya alhasil ya Saya harus Bangun pagi pak Lebih-lebih rajin juga Oh bagus Masya Allah Saya setel alarm 3.45 Jam 3.45 pagi Itu Karena setiap hari Saya sahur Bapak saya sudah menyiapkan Mangkok saya untuk sahur Disiapin mangkoknya Disiapin oatmealnya Saya bangun Udah melek loh Lampu udah nyala Udah siap semua Bahkan kadang Saya makan bersama Bapak saya gitu Masya Allah Ini Wah Ya Allah Maha segala-galanya Dan alhamdulillah Untuk sekarang ini Badan saya udah Gak apa-apa Dan lancar ya Mungkin abis terabatan Saya akan mengganti Puasa saya Tapi sekarang Sudah lebih menerima Keluarganya Alhamdulillah Tapi walau pun masih Abu-abu ya Itu doakan Penggunaan Amin Apa sih sebenarnya Yang membuat tertarik Pada Ajaran Agama Islam Dan bagaimana Ajaran Agama Serbentum Pengaruhi Kehidupannya Bapak juga Kalau untuk sekarang Saya tertarik ya Dari awal juga Lebih ke logic Sainstific Jadi di Islam ini Detail Kita tahu Apa rahasia Badan kita Kesehatan Kesehatan Dari Maaf Dari kencing Buang air Dari mandi Kebersihan Itu di Islam Diatur Dan juga Menariknya Kalau di agama Lama saya Agama kasih Saya semua Agama mengajarkan Kasih Tapi gak tahu Kapan kita harus Mengasihi Kapan kita harus marah Kapan kita harus melawan Kapan kita Harus diam Di Islam detail Kapan kita main fisik Kapan kita Diam Kapan kita memaafkan Detail Jadi ya Ini agama gak bingung Ini logic Dan Masya Allah Banyak Tata cara Islam Ini sangat Amat berguna Dan adil Saya tertarik disini Dan juga soal Ketuhanan Kalau kalian soal Dunia Itu kan Dunia oke lah Tapi kalau secara ketuhanan Kita gak bingung Mau nyembah siapa Kok dulu saya bingung Saya mau berdoa Hari ini sama siapa Gitu Amat anaknya Amat ibunya Amat bapaknya Dan Masya Allah Di Islam Satu Jadi Saya bangga di Islam Apa yang Untuk merasakan Ketika Menemukan Yang Ambil sembah Pertama Saya udah Gak takut mati Dulu tuh Saya takut mati Bukan matinya Tapi After death Abis matinya Gimana Saya takutnya disitu Tapi kalau di Islam Detail gitu kan Kalau kamu mati sekian Begini Jadi wah Yaudah Untuk apa Takut mati Gitu Karena Rasul pun pernah bilang Hadiah seorang mukmin Itu Kematian gitu Alhamdulillah Saya senang banget disini Ya Ya Sedilam Quran dan hadis Kan Saya pernah baca ya Ya Kayak contoh Syahid deh Kita Kita kesambar Gledek aja Syahid Kita sakit aja Syahid Lagi kerja Ketabrakan Terus syahid Syahid tuh Kalau dalam agama saya Martir gitu Dan Rewardnya gede-gedean Dan Masya Allah Saya yakin Sangat amat yakin Selama kita Lurus Selama kita Ikutin SOP Islam Gimana ya Pasti Saya kan mendapatkan Itu semua gitu Saya gak munafik ya Namanya Iman kan naik turun ya Di minggu-minggu pertama ya Saya selat Diam-diam Di luar Di kantor Di masjid Tapi memang Kendalanya sih dulu Selat subuh ya Selat subuh Terus pertengahan Ya rada kendor kan Karena Jarang ngaji juga Saya belajar ikro Udah sampai Ikro berapa Ya baru sampai Bo sih Cuman Harus diulang lagi Ya Alhamdulillah juga sih Saya bisa mengulang lagi gitu kan Nah untung sekarang ya Alhamdulillah banget pak Yang saya Ya Allah Ini saya pengen Salat subuh gimana Allah kasih jalan gitu Karena di rumah saya Gak bisa salat pak Karena Maaf di rumah saya Masih ada anjing Masih ada Najisnya banyak gitu Tapi sekarang Allah kasih jalan Alhamdulillah Salat subuh lancar Isa lancar Jadi ya Semakin Kalau kita masih berharap Ya istiqomah Allah akan kasih Jalannya gitu Kayak contoh Kayak puasa aja Susah sahur Eh Bapak siapin Gitu Masya Allah Lalu pernah Ini gak Dapat Remunikasi Tentang agama Islam Dan kuatku Masih Sangat-sangat Amat banget ya Apalagi keluarga Ya adalah yang seperti itu Kalau Jadi sebenarnya ada Campur tangan politik sih Jadi kalau Sebelum ada Campur tangan politik Kayak kas Maaf Kasus 212 Itu saya melihat agama Islam tuh Maaf Agama yang kumuh Tradisional Kayak lihat Orang ngapain sih Ngaji-ngaji di pinggiran Ngaji-ngaji kayak begini Pake bahasa Arab Sumpek Ngete gitu Lebih asik di agama saya dulu Kayak enak gitu Mewah Nah semenjak ada Ya Perpolitikan gitu ya Mulailah framing-framing negatif Ya Apalagi terhadap Ya para-para habaib lah Yang saya sesali gitu loh Kenapa saya dulu menghina mereka gitu 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 Ada perbuatan apa terhadap habaib? Gini Jadi yang pas viralnya tuh Pas saya Tahun ke-2 ke-3 ya Dalam proses hidayah ya Itu langsung udah ateis kan Terus Ya Ada info Habib Rizik Ya Habibannya Rizik Mau pulang dari Arab gitu kan Wah Rame Saya habis lari sore Sama temen saya Temen saya dengan Semangatnya Oh ayo Kita ke GBK Atau ke Bandara mana gitu Gini-gini Saya lupa bandara apa ya Soekarno-Hatta Ya Soekarno-Hatta Sambut habaib Gini-gini Mungkin saya bete Ini orang Ngapain dia sambut-sambut gitu kan Akhirnya Temen saya ngeliat saya Wah Ini orang bete Temen saya ngomong Gak apa-apa Pandra Pelan-pelan aja Siapa tau dapat hidayah Saya lawan Enggak Enggak Islam Kamu kalau mau berdakwah Saya belum tau kan Habib gimana Mau berdakwah Atau Toleransi agama Enggak kayak gitu Revolusi Revolusi Akhlak Revolusi Akhlak Emang akhlak itu udah bener Itu maaf ya Dulu saya Ngomong seperti itu Saya bentok-bentok Dan akhirnya Saya cari cara Akses gimana Saya bisa menghancurkan nih Ya kompok-kompok Habib ini Dengan TikTok Saya bikin Bercandaan tentang mereka Di TikTok Dan akhirnya Viral Karena emang lagi Jaman-jaman saat itu Contoh ya Maaf ya 6 syuhada yang meninggal Oh saya semangat banget Bikin itu Nyesel juga sih Dan viral gitu Dan banyak yang Jokes-jokes Sebutnya dark jokes Bercanda gelap ya Itu Mencerca beliau Dan Semangat Happy gitu Dan akhirnya temen saya Ini saya bingung Biasanya pengikut FPI itu keras Tapi kalau saat saya hina-hina Depan mereka Hina-hina langsung Bahkan maaf ya Sampai Yang awal cuman habib doang Islamnya pun saya hina-hina Tapi mereka gak mukul saya Gak Mereka mendoakan gitu Semoga Hina-hina terus Biar dapet hidayah Dan Masya Allah Teman saya Teman muslim Iya Waktu itu teman muslim Iya Masih Masih kafir ateis Dan akhirnya Maaf ya Abis itu tahun 2022 Viral kasusnya Ya ada Oknum polisi lah Sebutnya Ternyata dia Otaknya gitu kan Kok dalam 3 peristiwa CCTV mati CCTV mati Dan Di kasus 6 syuhada Mati juga CCTV Saya cari tau Sebenernya apa sih Yang salah dari mereka Dan saya cari tau Kan dulu memang saya juga Buzzer juga di Twitter Buzzer Buzzer itu Inisiatif sendiri Apa ada yang Combinat Ini saya sendiri Cuman ikut Ikutan aja Dan Semangat gitu Dan akhirnya Saya cari-cari tau Tenggata gak bener Jadi Mereka-mereka ini sebenarnya Memfitnah Habib Rizik Saya cari tau Dan Masya Allah Ini segala berkah Buat Bapak Refli Harun ya Dia mengundang Habibahar Mengundang Habib Rizik Untuk meluruskan Atam aslaman-aslaman mereka Boleh nonton ntar Akhirnya saya terbuka Ya Allah Bener ya Selama ini saya salah Tanpa A B C Pertama saya Telepon temen saya dulu Kaget temen saya juga Bro Ntar temen gue ya Kemana kayak petamburan gitu Ngapain Mau ngaji sama FPI Belajar Islam Wah semangat ya Akhirnya Dan setelah itu Telepon saya Apus Twitter saya Saya apus Twitter saya Dan Saya Kebetulan lagi bulan maulid Itu anaknya Habib Rizik Lagi menikah Disitu kan Saya dateng Oh jadi begini Pas saya dateng ke petamburan Tama temen saya Saya masih kafir tuh Dateng Oh beda banget suasananya pak Saya pikir tuh Orang itu kan Demo-demo Ini halus banget Suasananya Dan saya pernah menghina Ini ya Kan kalau Mereka tuh terkenal Nasi kotak ya Kalau makanan Wah nasi Kaum-kaum nasi bungkus Di saat itu saya Makan nasi kebuli Ya Saya abis Gini Saya kan gendut ya Persi makan saya besar Apalagi habis kerja Saya kan itu Pulang kerja malam Belum makan Kelaperan Porsi makan saya besar Lagi duduk situ Saya makan Nasi kebuli Itu nasi kebuli Paling seiprit doang Amal rendang Seuprit Tama makanan manisan Apa gitu Saya lupa tuh Saya coba Nah coba Nasi yang saya gini-gini nih Saya makan pakai sunnah rasul Tiga tangan Tiga jari Masya Allah Saya enggak Saya Megah enggak Kelaperan enggak Itu kenyangnya Nyantol gitu Jadi Wah ini kok Beda gitu Kenyangnya kenyang enak gitu kan Bahkan selama Acara pun saya Enggak masa kelaperan Sampai besok pagi pun Saya enggak kelaperan Ini tuh nasi yang saya hina-hina Dari dulu tuh ternyata Membawa keberkan Masya Allah Saya kayak Wah kagum disitu kan Tapi ya Allah Belum merestui saya untuk Salaman sama Habib Bahar Itu kan Karena masih Saya masih kotor Masih kafir disitu kan Ya udah saya Ini bangga lah Udah kesitu Tahu suasananya disitu tuh Seperti apa Beda dari media-media tuh Beda gitu pak Masya Allah Satu ya Salim Peluk Minta maaf Saya minta maaf Pastinya ya Mau diapain Tahu Gimana intinya Minta maaf aja deh Itu kan Zuryah Nabi ya Ya maka dari itu ya Kita harus Apapun ideologinya Kita hargai gitu Keturunan Nabi gitu Terlepas tuh bener atau enggak ya Kita hargai aja Ini kalau saya rasa sih Bener FPI ya tuh Habibnya bener-bener semua Dan tegas-tegas Masya Allah Mereka tuh tegas-tegas semua gitu Bener gitu Jadi makanya saya takut Kalau misalnya saya Enggak minta maaf Enggak Takutnya ya Gitu lah Ntar dibagang masyar Jauh ntar Itu boleh Antung ke Di video ini Kalau ada temen-temen FPI Bisa Mempalingkan ke Iya Mungkin temen-temen FPI Yang bisa Bantu saya Untuk bertemu hal-hal Tapi alhamdulillah Dekat rumah saya Kemarin Di masjid Saya silaturahmi Saya ngomong Saya mau belajar mengaji Itu ada kebelan Ketua Bukan ketua ya Pengurusnya juga disitu Dia setiap malam Sasa ke pertamburan Alhamdulillah Ntar saya akan Diajak ke sana Untuk minta maaf Dan menariknya adalah Bapak saya tuh Ternyata tahun 2099 tuh Era FPI baru setahun muncul Itu temennya Habib Hasan Al Jufri Ketua FPI Lampung Mantan ketua FPI Lampung Temen baik Makanya bapak saya Ngerti kuruma Ngerti apa Dari Habib itu Kecondit ketemu Habib Rizi Ketemu Habib Hasan Al Jufri Yang mungkin didoain Bapak saya Yang kena anaknya Masya Allah Saya bangga Wah saya bangga Saya gak sabar Mau ketemu Mereka-mereka Insya Allah Insya Allah Kita berdakwah Seperti Nabi Nabi Muhammad Di ta'if Ditimpukin batu Itu Malah berbuat Baik doa Sama Mereka Memframing radikal Keras Orang lagi memframing Kita keras Kita orang gila Kita buktikan Jangan Cara keras Walaupun kita tuh Benar gitu Jadi kita dakwanya Pake Lebih hati Kita ingatkan Baik-baik SOP Nabi Saat berdakwah Gimana Kita buktikan Bahwasannya tuh Para Habib juga Begini-begini Kita luruskan Sama mereka Dengan baik-baik Semakin kita keras Semakin mereka bangga Itu pun psikologi saya dulu Semakin saya dikerasin Semakin saya Ngebangkan gitu Kayak temen saya gitu Temen saya Langsung Oh lu ngapain Belajar dulu Lu kan ibaratnya Kayak anak TK nih Anak TK Baru masuk Sekolah Masa Gak daftar gitu kan Pokoknya gak nyaman Akhirnya saya marah Lu jangan maksa-maksa gue gitu Sama kayak mereka Mereka keras Kita halusin Lembutin Gimana ceritanya Gitu loh Akhirnya Ya mereka Turun hatinya Ya insya Allah Mereka bakal bertobat gitu Tapi yang susah itu Kalau mereka itu Saya masih yakin Sebenarnya Bazar-bazar ini tuh Terpaksa Lakukan ini Karena butuh Uang Kalau butuh uang Sudah susah Jadi Kalau udah Lusun soal duit Ya mohon maaf Saya udah Lepas tangan gitu Gitu Bagaimana Mas Indra itu Menjalin hubungan Dengan muslim lainnya ya Sama muslim Lalu Bagaimana juga Pengalaman Mas Indra Dalam menghadapi Perbedaan dalam praktik Beragama Dalam islam ya Maksudnya kan Banyak Hilafia Banyak perbedaan Itu bagaimana Duh subhanallah ya Muslim Indonesia itu Kayak teman-teman saya Rata-rata tuh Dolin Dolin Saya bilang Gak bersyukur jadi islam Bukan saya sombong Tapi ini Aduh Gimana ya Ya Yang sekarang-sekarang aja deh Buka puasa bareng pacar Itu Maksudnya gimana tuh ya Pacaran gitu kan Saya bilang Eh Saya belum pernah ketemu tuh Hadis tuh Pacaran islami tuh Gak ada gitu Terus bilang diingetin nih Mereka ngomongnya Ah Dosa kan masing-masing gitu kan Dosa masing-masing gitu kan Tertua tobat Anda Mempermainkan agama Itu Hukumnya neraka jahannam Ada itu Hadisnya atau di Quran tuh Dan juga kalau Maksudnya tuh Lagi Bukannya Menjaga jarak jauh lah Dari teman-teman saya yang seperti ini Ya Masih suka mabok lah Masih suka zinah lah Segala macem Judi Itu sih bingung sama Muslim-muslim sekarang tuh Masih mending Saya Hilafianya tuh Menunjukkan Oh Saya Muhammad Maaf ya Saya Muhammadiyah Saya NU Itu masih oke gitu loh Ini gak ada Itu Saya Islam protestan gitu Aduh Islam ateis Gak ada Islam pacaran Mabok Zinah terus Cuman Astovirah Taubat Itu Takutnya Kalau mereka tenang-tenang aja Istidroj Takutnya tuh Mereka tuh gak sadar Makanya saya Kalau untuk muslim Indonesia Ya Alhamdulillah Gak semuanya Tapi banyak seperti itu Kayak di Ngaji Cerdas ini Ya makanya saya Lebih pilih main Para-para mu'alaf Para-para yang udah hijrah Saya lebih pilih main orang seperti itu Kalau untuk Kayak sumberan saya sekarang Saya menjauh dulu deh Bukan sombong Cuman Gak dulu deh Maaf ya Takutnya saya jadi balik lagi gitu Tantangannya paling Ya istikomah gitu Untuk Terus-terusan Ya Kita berbuat baik Ikutin SOP Nabi Suruhnya apa gitu kan Dan tantangan Sama itu ya ini Kan saya masih muda ya Di umur muda sekarang tuh ya Masih berpikir Yang tadi saya bilang Udahlah Muda poswasin dulu Kok saya gak bisa Saya harus Rela Kehilangan masa muda saya Yang dimana teman-teman saya Pada zinah Pada mabok Pada durhaka sama orang tua Dan itu menjadi prime Saya kebalik gitu Saya Maaf ya bukan Ria ya Saya tuh Coba ikutin tuh Yang lurus-lurus gitu aja Karena Kita gak tau Kematian tuh kapan gitu Makanya kalau Ada orang-orang yang ngomong kayak gini ya Kalau udah ketemu Malaikat Israel ya Jangan ngompol Jangan nangis gitu Intinya Tantangannya itu ya sih Biar menahan hawa nafsu aja sih Apa yang menjadi usahanya Mas Indra itu Untuk menjaga istiqomahan Pastinya zikir Zikir Kalau kita zikir Lahaulah walakwata illa billah Gak usah banyak-banyak deh Pake ijazah-ijazah apa tuh Al-hikmah itu Gak lah Gak tuh Saya fokus aja coba Lahaulah walakwata illa billah Tapi kita bayangin gitu Allah kasih jalan Contoh kayak sahur Kayak saya Berpuasa Saya sholat Subuh Itu udah Menurut saya udah Allah kasih jalan Saya berdoa Biar ketemu para-para mu'alaf Itu Allah kasih jalan juga gitu Jadi Pede aja Zikir Pokoknya zikir itu udah number one lah gitu Masuk gabung di komunitas semua Betul Betul Apa yang menjadi tujuan Mas Indra ya Setelah memenuhi agama Islam ya Pertama ya Menimbah ilmu dulu Baru saya Pengennya sih ya Jadi pendakwah sih ya Jadi kan dibagi dua ya Ada kafir sama yang muslim Dari lahir ya Ya kalau orang-orang Yang non muslim Atau maaf Sebutannya kafir Atau kafir gitu kan Saran saya Media selalu udah luas Kalau memang Gak suka Sama yang keras-keras Cari yang Halus gitu Banyak pendak-pendakwah Yang membuktikan Islam Secara halus tuh banyak Ya Dan pastinya Kalau memang Belum Apa ya Belum diterima Untuk ketuhanan ya Atau tawhidnya Coba yang non muslim Belajar yang duniawi aja Kesehatan dulu deh Coba kesehatan Sunat lah Apa segala macam Belajar itu dulu Dijamin Itu Akan di barokah gitu Itu diatur semua Dalam Islam gitu Coba kita buka dulu Belajar tentang itu Itu untuk yang non muslim Yang muslim Ya Ini Ada kesel nih Coba lah Ini Anda tuh bersyukur loh Dari lahir Islam gitu Ini kok bangga gitu ya Pacaran Zinah Mabok Ya coba lah Kita hijrah lah Dari sekarang gitu kan Jangan sampai nanti Kelat gitu loh Ini malu sama yang mu'alaf gitu loh Orang mu'alaf tuh mencari Islam Anda Dari lahir udah Udah Islam gitu Ininya Bersyukur lah ya Yang punya pacar udah Kalau emang gak bisa Aruf gak bisa Belum Nafkahin Putusin Sebelum terlambat gitu Dan jangan sampai terlambat ya Itu sih Pesan saya sih Kepada mereka Sedih sih Saya pengen tahu Alasan Mas Indra itu Katanya kan Sahadarnya Pas 25 Desember Betul Itu memang Sengaja Atau tidak Sengaja Atau ada Apa Agenda lain Gini Itu tidak disengaja Saya tuh dari awal Niatnya belajar dulu Bukan sehadat Akhirnya karena Wah Belajar disini Jauh Gini Saya carilah Ada berita yang viral Ada yang baru meninggal Almarhum Ko Stephen Indra Wibowo Senamanya Saya cari siapa beliau Orang Chinese juga Mualaf Nah tadi pendiri MCI Saya kontak MCI Saya mau minta bantuan Gini Begini Alhasil saya Mau janji temu Dengan Ko Seno Namanya Untuk belajar dulu Ternyata hari Jumat Ko Seno kecapean Sampai diunduh hari Minggu Kebetulan emang pas natal banget Tapi disitu saya masih udah bilang Kok saya nyamannya belajar dulu Gak mau aneh-aneh dulu Saya dateng ke MCI Ciracas Itu pun Udah hampir cancel gitu Karena Ya itu Udah Janji jam 3 Saya ketiduran Jam 2 baru banget Sedangkan rumah saya di Tangerang Itu di Ciracas Jauh banget Akhirnya Saya belum isi bensin Saya Saya kontak Ko Seno Abis isi bensin Kok ini saya baru mau berangkat Ini gimana Ko Seno bilang Waduh Jatuh saya baru sampai jam 4 doang Ambil jam 3 doang Apa perlu Atur jatuh ulang Itu saya Baru melihat HP tuh Udah mau ngetik oke Tapi Ko Seno kasih kesempatan Oke Saya tungguin kamu sampai setengah 5 Nih alamatnya nih Oke dah Kalau saya gas Saya dah Saya gas Ujan-ujanan Motor saya licin Saya pede aja Sampai sana udah gerimis Ya kan Macet Saya datang disitu Saya ngobrol sebentar Sama Ko Seno Kenapa Kenapa Gini Akhirnya saya bilang Ko saya nyamannya Belajar dulu Gak mau saya hadat dulu Ya Akhirnya Masya Allah MC itu Baik-baik Cara ngomongnya Bagus gitu kan Dia bilang Yaudah Rumah kamu dimana Meruya Kebetulan ada Ustaz yang di dekat Meruya juga Ntar kamu Bantu dia belajar ya Begini 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 Dan dia kasih kemudahan Dengan cara yang baik Gitu kan Akhirnya ada yang Bisingin saya disitu Indra Kamu udah di Nggak tau ini siapa ya Walau-walang ya Kamu Udah dijelasin Boleh kok Syahadat dulu Baru belajar Boleh kok Begini-begini Syahadat dulu Tapi kamu nggak mau Menerima itu Sedangkan kamu takut mati Gitu Nah Sekarang gini Di cacet Di cacet hujan Ban motor kamu licin Kamu kalau pulang Tabrakan truk Nggak sempat syahadat Kamu pede Yakin Itu berulang-ulang kali Dibisikin Akhirnya saya keringetan dingin Udah Hagi ngerokok santai itu Kalau ini udah Oke Mau belajar Ikro dulu Masulat Saya buka jalan tangan Oh ya deh Kalau kayak gini Saya mau syahadat Oh Masya Allah Akhirnya saya dituntun syahadat Disaksikan orang situ Dan Ya Alhamdulillah Dan Alhamdulillahnya ya Yang tadi koseno pengen pergi Itu kedilai Hari itu kedilai Sampai jam 9 malam Saya ngobrol Soat isa Saya nangis Soat maghrib Soat isa Dan saya belajar Soat isu Belajar wudhu Dan itu Menjadi hari yang Sangat Apa ya Wow banget gitu Masya Allah Terima kasih sahabat Ngaji Cerdas ya Semoga Kisah saya ini Bisa menjadi Inspiratif Buat Buat orang muslim Maupun muslim Gitu kan Dan juga ya Terima kasih juga Bisa dari disini Sekian dari saya Maaf kalau saya ada salah Ngomongnya Karena saya manusia biasa ya Maaf bukan Berarti orang suci Ya saya ingin maaf Sekali lagi Kalau ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Kepada seluruh jamaah Indonesia Ngaji Cerdas Dimanapun Anda berada Terima kasih banyak Sudah berlangganan Dan subscribe Channel Youtube Ngaji Cerdas Sekarang Channel Youtube Ngaji Cerdas Sudah punya yayasan Yang bernama Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas Di yayasan Indonesia Ngaji Cerdas ini Sudah ada program dakwahnya Untuk pembinaan agama Islam Yang sedang berjalan saat ini Adalah Rumah Quran Nah pemirsa Di rumah Quran ini Sudah ada loh santrinya Santrinya Dari hari Senin sampai Jumat Belajar Al-Quran Bahkan sudah ada setoran Hafalan Quran Masya Allah Dan untuk kelas dewasanya Ini mulai dari Malam hari Nah untuk Anda semua Dimanapun pemirsa berada Dan juga di rumah Quran Akan diselenggarakan program selanjutnya Itu adalah Kelas sejarah Kelas tahsin Al-Quran Kelas kristologi Dan masih banyak lagi Kelas-kelas program dakwah Yang akan berjalan nantinya Nah yuk Untuk Anda Dimanapun berada Jangan lupa Sisikan Sebagian Harta terbaik Anda Disini Untuk apa Untuk mendukung Program Dakwah Ngaji Cerdas Ya pemirsa ya Terima kasih Dari saya Hendrico Santoso Yang tinggal di Depok Dan saya juga Seorang Mantan Walaf Yang Allah Sekarang Maksudnya sudah menjadi muslim Pada seluruh jamaah Pemirsa Dimanapun Anda berada Jangan lupa ya Untuk ikut Berkontribusi Di rumah Quran Dari Yayasan Indonesia Ngaji Cerdas Sisikan Sebagian Harta terbaik Anda Untuk Aset Amal investasi Kita di akhirat Kelas Jadi amal jariah Ya pemirsa ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh